Petugas resiu pemadam kebakaran Kota Bekasi mendatangi lokasi rumah milik Muhammad Muklis yang ambruk saat dilakukan renovasi di perumahan wahana Pondok Gede, Kelurahan Jatisari, Jatiasih, Kota Bekasi. Seorang pekerja dilaporkan tertimpa bangunan saat tertidur pulos di lantai 2 yang sedang direnovasi, sementara evakuasi korban berlangsung dramatis. Kepala regu resiu pemadam kebakaran Kota Bekasi, Jawa Barat, yang mendapat laporan langsung menuju lokasi dan melakukan evakuasi terhadap korban yang tertimbun puing reruntuhan. Setelah lebih dari 2 jam berjibaku, petugas berhasil menyelamatkan korban dari timbunan puing. Pemadam kebakaran, Kota Bekasi, tim resiu sama pemadaman dari Jati Sampurna, Umutur, ternyata ada 1 korban. Seorang laki-laki dan Alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan penyelamatan tidak terjadi lupa yang sangat serius. Pada penyelamatan hari ini, ada 2 korban, satu dari petugas timbunan kebakaran, katanya tertibuan puing, dan Alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan pengobatan. Selain seorang pekerja bangunan, satu unit mobil dan tiga unit motor dilaporkan turut tertimpa ambruknya bangunan tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ambruknya bangunan tersebut, namun dugaan sementara tiang penyangga yang tidak kuat menahan beban hingga memicu runtuh. Sedangkan kasusnya kini ditangani petugas Polsek Jatiasi dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.